Polisi RW ini menjadi bagian program Polri dan konsen dari pimpinan Polri eksisnya Polisi RW memang sangat diperlukan Polisi bukan hanya sekedar profesi, tapi sebuah jalan untuk mengabdi hal tersebutlah menjadi dasar kuat Ajun Komisaris Polisi Budi Haryono yang menjabat sebagai anggota Satres Krimsus Polres Metro Tangerang Kota dan juga mengabdikan diri sebagai Polisi RW di wilayah RW 16, Taman Royal, Klaster Pinus Kota Tangerang Dari informasi yang dihimpun, Polisi RW merupakan program dari Kapolri yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat dan untuk merespon cepat permasalahan yang ada di lingkungan serta memberikan solusi yang terbaik Hal tersebut diutarakan Ajun Komisaris Polisi Budi Haryono kepada media Polisi RW ini menjadi bagian program Polri dan konsen dari pimpinan Polri eksisnya Polisi RW memang sangat diperlukan itu gunanya adalah menampung aspirasi warga yang ada apalagi ketika di lingkungan RW itu ada persoalan hukum sehingga Polisi RW bisa monitor apa yang menjadi persoalan di lingkungannya respon cepatnya adalah kita bisa langsung menerima informasi dari masyarakat apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi persoalan di lingkungan itu langsung kita laporkan kepada pimpinan sehingga Bapak Kapolri Metro Tangerang Kota bisa langsung memonitor ada laporan dari Polisi RW Selain permasalahan di lingkungan dirinya menambahkan ada permasalahan yang utama diantaranya terkait kenakalan remaja, narkoba dan kejahatan lainnya hal tersebut diutarakan para remaja klaster pinus yang tergabung dengan posyandu remaja agapsi kami melihat di sekitar kita banyak yang melakukan seperti itu dan efeknya ini benar-benar seperti efek domino Pak yang mabuk satu jadi menyebabkan kerusuhan di mana-mana Pak jadi kami rasa kita sebagai roda di lingkungan ini tuh perlu Pak untuk menanggulangi hal mungkin kami disini minta bimbingan dari Bapak selaku RW Polisi Pak terkait ekspresi disampaikan oleh anak-anak remaja kita memang banyak mereka bertanya tentang kenakalan remaja itu apa saja sih kemudian tadi sudah disampaikan bahwa bahaya narkoba seperti apa kemudian kejahatan seksual terhadap anak-anak seperti apa kemudian bahkan adanya manusia silver mereka juga sampaikan ke saya tentunya ketika kita mendapat informasi itu paling tidak kita bisa memberikan masukan kepada mereka apakah itu dari sisi hukumnya atau kemudian bagaimana mengantisipasinya bukan hanya itu saja sebagai polisi RW dirinya terus berkoordinasi dan berdayakan keamanan lingkungan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan dengan sinergisitas dalam menjaga kamtikmas posat kamling RW 16 meraih prestasi sebagai juara pertama tingkat polres Metro Tangerang Kota Alhamdulillah untuk progres di RW 2016 ini terkait apa kehadiran dengan adanya polisi RW ini untuk menjaga lingkungan memang kita sudah ada sat kamling sat kamling kita yang ada di sini kita berdayakan dan kemudian kebetulan ada penilaian dari sat kamling itu bahkan penilaian itu tingkat polres Metro Tangerang Kota Alhamdulillah kita di RW 2016 ini mendapat meraih juara satu untuk loba sat kamling di tingkat polres Metro Tangerang Kota dirinya menjelaskan kehadiran polisi RW merupakan kepanjangan tangan Polri untuk mengetahui tingkat gerawanan di wilayah dan menampung aspirasi serta memberikan solusi hal tersebut sesuai arahan Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho yang menjadi arahan dari pimpinan tertinggi di Polres Metro Tangerang Kota yaitu Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota yaitu bahwa kehadiran polisi RW ini benar-benar menjadi kepanjangan tangan dari polisi sendiri untuk mengetahui tingkat kerawanan yang ada di wilayah RW setempat kemudian apa yang menjadi aspirasi disampaikan oleh masyarakat terkait adanya kejahatan yang terjadi di RW sebagai polisi RW harus bisa menampung kemudian memberikan solusi harapannya supaya lingkungan kita lebih aman kemudian perilaku warganya juga lebih tertib kesadaran hukumnya juga lebih tinggi kemudian dalam berinteraksi di warga juga semakin lebih dekat dan kemudian merasa nyaman terima kasih yang sebesar-besarnya kepada polisi RW karena atas bantuan dan supportnya selama ini kita bisa berdiri seperti ini walaupun memang prosesnya kita gak gampang dan masih butuh proses yang lebih panjang lagi kami dari Poshanu Remaja Agamsi RW 016 Kota Tanggerang mengucapkan selamat hari Bayangkarayam ke-77 semoga Polri semakin dekat dengan masyarakat Salam Presisi Salam Terima kasih sudah menonton tayangan kami jangan lupa subscribe lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel Terima kasih sudah menonton tayangan kami